Halo sahabat ketemu lagi di lukia game channel hari ini saya kedatangan tamu bung isma yaitu youtuber channelnya apa? isma14 jadi beliau ini memang spesial ikan air tawar ikan hiasnya predator atau hias-hias aja semuanya ikan pokoknya selama berenang di air tawar mirip ikan itulah kita review semua harganya juga berapa jadi ini memang channelnya memang mengenai harga-harga ikan hias di pasaran misalnya kayak di jatinegara di parung gitu dan hari ini saya dapat hadiah dari bung isma ini lohan ikan lohan apa ini? golden kampa klasik golden kampa klasik kan sahabat banyak keserintahnya oh nge-review tentang lohan dong saya belum nge-review karena memang belum ketemu temen tek-tok ngobrol tentang ikan lohan plus informasinya masih minim saya kan masih belajar-belajar juga nih tentang ikan gitu nah ini sekarang saya berkesempatan di kasih ikan lohan jadi kita langsung nanya-nanya juga ini nah lohan ini kira-kira jenisnya macam-macam dong ada yang lokal, impor, ada yang besar, kecil, bantet ada yang mikro apa tadi tolong terangkan sedikit aja lohan itu ada beberapa tipe bentuk badan ya kayak bonsai, short body, body normal, body panjang sama body kotak nah masing-masing itu ya dari fisiknya aja tapi kalau jenis mungkin sama gitu kalau untuk jenis disebutin tuh karena kita terlalu banyak yang bisa kawin silang segala macem itu bisa ditanya langsung sama yang ngasih atau yang beli atau yang beli gimana gitu palingnya secara umum itu tadi ya ada yang kecil banget menengah sampai yang besar ini masuk ke degree yang apa? short body jadi dia memang gak bisa bener-bener besar karena dia short body atau bisa dibilang juga semi bonsai semi bonsai dia agak bulat tapi dia gak apa, gak mauin sebesar-besarnya dia segede apa? karena short body ini setelah patah saya nyampe gak? enggak oh, aman namanya di akurim ini ya aman isinya ular ularnya ular kadut tapi dia gak akan dimakan karena besar dia hanya makan ikan kecil dan dia juga gak makan ular kan? gak makan ular terus dia suka ini gak? masuk-masuk ke tanah gitu? enggak ngebur soalnya kalau masuk ke tanah ini kan ini udah-udah udah mengendapnya udah pas lah gitu iya ini normal aja benar kayak biasa coba kita coba dulu waktu itu kita bahas lebih lanjut ya masalah ini di itu dulu ya apa? aklimasi dulu ya iya siap atau dia tahan langsung nyemplung? tergantung pH airnya ini si pHnya pasti udah kalau dia coetot masuk aja apa nih kalau kuning begini setelahnya pHnya udah apa ya? ini mah udah kuning banget nih normal ini sama kok normal? kok dicium sama tau? iya sama kayak iya sama kayak saya juga mencari ini dicium untuk tau pH air ini di indus oh sama sama kayak di rumah juga sama gitu soalnya banyak keren deman ini nih keren deman kayu kayu karena juga kan kayu itu bisa ngeluarin obat juga buat yang namanya ada obatnya kayak darun ketapang gitu saya kasih daun ketapang sampai hancur dong ketapang itu malah bagus itu yang itu bukan tanah itu ini aslinya pasir itu saya kasih daun ketapang sampai ngendap sampai hancur yaudah jadi begitu kan makanya saya kuatir itu kalau saya kasih ikan yang rada gerada guduk pasti ngebul-ngebul mudah-mudahan dia cukup tenang sih ini uler lagi coba-coba mau makan udang tapi udangnya sigap banget jadi gak bisa dia terus pura-pura masuk-masuk cari-cari yang gak penting ke dalam tuh nanti dia mau nyamperin udangnya lagi nih terima kasih terima kasih selamat menikmati ya kenalan dulu sama lingkungan baru tapi langsung jalan ya langsung jalan biasanya turun ke bawah menggap-nggap dulu sebentar ini udah-udah 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 terus airnya kayak air teh nih kuning terus ikannya juga kuning kuning juga bagus ini saya kasih makannya apa nanti ya ya bisa pelet bisa kasih ulet ke kongkong kasih jangkrik juga doyang kasih anak ikan kayak apa gapi kalau ini yang jere kasih anak ke cebong juga bisa berarti kalau disini saya kasih makannya ulet jangkrik sama ikan ya bisa kasih cakin juga doyang kayak cakin buku itu juga doyang itu malah bagus sebuah ikan dia nggak makan pohon ya nggak harusnya nggak makan daun nggak saya nggak makan ini malah senang ikannya tempatnya lebar dia tahu jantan berginas ini ketahuan nggak? biasanya kalau makan itu punya ciri khas apa itu? hampir 90% dia ada tanda hitam marking kalau yang bilangnya ya itu di sirip atas sirip atas ada marking hitam seperti ini nih ini kan si rita bersih itu di atas ya berarti ini jantan kalau dia betina ini ada hitam di atas oh di bagian atas itu ya ya ciri khas hitam itu betina 90% rata-rata kalau tampilan lohan itu tampilannya lebih menarik yang jantan atau betina? jantan ya? kalau lebih nonjol gitu jantan lebih bagus kan jantan lebih bagus kan jantan lebih jantan gitu gitu jadi ada juga yang koleksi ya betina semua ada tergantung ini masing-masing gitu ini usia aja termasuk udah dewasa atau? atau belum ya? kalau ini masih bisa gede lagi sih kiranya remaja oh remaja ya nah seandainya ntar mungkin dia udah nyampe usia dewasa terus taruh betinanya aja nanti dia bisa beranak-anak disini? bisa tapi ya jodohan dulu jadi kayak diisolasi tapi dalam satu wadah tapi diisolasi dulu kayak kita bikin kerangkeng gitu buat tipe kina supaya nanti jantan itu ngenal dulu oh bisa kan kita bisa taruh apa kayak kecil gitu ya yang terbenam setelah terus ada di lubang-lubangin ya kenal gitu tapi gak berantem ya? sampai dia udah gak berantem akur baru dilepasin baru lepas nah terus dia nanti akan ngelor-ngelor disini atau apa biasanya? iya biasanya nempel ditempel-tempelin kalo misalnya biasanya sih pake wadah terbikar yang kayak piring jadi kita lihat itu biasanya nempel disitu nanti yang dua-duanya ini saling menjaga bisa berubahnya kadang-kadang tergantung dari kualitas airnya karena dia kan ngaruh juga oh sepertinya dia udah langsung happy disini langsung mundar-mandir gak minder terus karena dia adalah satu-satunya ikan besar disini yang lainnya kan kecil jadi dia gak ngerasa ada gangguan atau ada saingan terima kasih 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 ada juga ada yang pengen liat nih ikan yang lokal kayak gimana sih sebagusnya lokal seperti apa tapi ada juga orang biasa pengen beli yang sebagus apa sih yang import itu jadi mereka tuh banter aja sebenarnya sih tapi kalo ketemu yang ketemu begini kayak misalnya ikan oscar ikan oscar kenapa sih kalo kita liat di luar negeri tuh di instagram-instagram orang itu bagus-bagus banget disini kok kok tuh liat oscarnya jelek-jelek karena yang bagus-bagus itu lupa diekspor iya bener itu ngaruh diekspor yang bagus-bagus banget tuh diekspor terus kita sisaan yang kita ada disini dan begitu juga disana yang bagus-bagus tuh dikirim kesini jadi seolah-olah yang namanya import dari luar itu bagus banget padahal dia tuh hasil pilihan disana mungkin saya juga akan itu tadi pengen ketemu sama temen-temen yang punya koleksi lohan keren atau siapa mohon kalo info punya info tolong di informasikan di komen atau apa gitu atau di direct message ke instagram saya gitu jadi oh iya tanya sedikit tentang lohan nih mumpung ada yang ngerti juga ya lakspennya tuh lumayan lama gak sih atau ikan tipikal yang cepet mati atau ikan yang bisa yang tua gitu lama termasuk ikan yang lama yang penting perawatan iya dengan perawatan yang bagus kan ada ya walaupun dirawat dengan bagus kalipun ikan cupang ya gak akan lebih dari 5 tahun misalnya saya pernah denger sih cupangnya sampai 5 tahun tapi jarang rata-rata kan 2 tahun ya bisa udah lewat kan gitu walaupun dirawat dengan bagus saya pernah melihat lohan itu dari buraya sampai gede sampai masuk pengeluaran yang sampai berapa lama itu itu sekitar 3 tahun sampai 5 tahun berarti dia sih saya asumsikan mungkin umurnya sekitar 2-3 sampai 4 tahun lah ya iya kecuali kalo yang ada umur panjang namanya umur kan hanya Tuhan yang tau kan iya iya sekarang aja Lohan sampai sekedar tapi kalo kaya koi kan walaupun bisa juga mati cepet tapi kan palingnya koi itu kalo dirawat dengan baik dan dapat bisa tua tuh umurnya udah tua iya arowana sudah termasuk tua loh arowana Super Red itu ada yang umurnya 40 tahun saya pernah lihat sendiri arowana umur 40 tahun itu ada sekitar 2-3 atau 40 hektore gitu jadi Lohan Gak ribet lah ya, dia gak perlu pake heater Sebenernya kalo bisa pake Oh memang ini suka yang hangat? Suka yang hangat Jenong sama badan itu ngaruh di air Kalo airnya hangat, otomatis badannya sama kepalanya keluar Makanya rata-rata kalo main ke pump ya Itu rata-rata tuh dihamparan gitu Di bawah sinar matahari langsung Itu ikannya rata-rata di atasnya Karena ini lebih suka di posisi atas Tapi ini perlu tanning gak? Kenapa? Tanning? Tanning? Jemur matahari gak? Oh gak perlu Artinya walaupun gak kena lampu tanning Dia tutup akan keluar warna kan? Iya Oke Begitulah sahabat Saya ngobrol sama Pung Isma Dari channel Isma 14 Nanti mohon di cek Dilihat, di subscribe juga Nanti banyak ilmu yang bisa didapatkan di channel itu juga Terima kasih udah nonton video ini Semoga bermanfaat Dan tunggu video berikutnya Insya Allah saya akan Menyeruak masuk mencari tahu Tentang lohan semakin dalam Oke salam sampai ketemu Hambien Tentang lohan semakin Tentang lohan semakin Okey Bersiار Tentang lohan semakin Bersiار Kembukan Terima kasih telah menonton!